Jadi ini tadi adalah bagian saklar Oke, kita kembali Kita review komponennya dari Bawah, jadi ini adalah Ini semacam ada kapasitor Oke, jadi ini adalah Ini adalah bearing Bearing belakang Ada beberapa bearing disini Ada 4 bearing ya Oke, jadi Ini adalah call Atau sikat arang atau browser Nah ini, ada 2 Ini dan ini Nah, browser ini Poster ini fungsinya sebagai penerus tegangan Dari bagian statis Dari bagian statis itu adalah ini Rator Kita ulang Dari call atau sikat arang ini sebagai penerus tegangan dari bagian statis atau stator Ke bagian yang bergerak atau rotor Jadi ini Ini bergerak ya Nah, kan Jadi ini adalah bagian yang bergerak Oke Oke, selanjutnya adalah bagian ini gulungan atau stator Jadi, fungsinya ini sebagai pengantar daya listrik Dari call atau karbon beras Jadi, gulungan ini sebagai pengantar dari kabel listrik Dari karbon beras Dari karbon beras Diteruskan Dari karbon beras Diteruskan ke angker Angker adalah unit trotor Nah ini Ini trotor Melalui ini Apa ini namanya ya Semacam Apa ini bagian atau silahkan tulis di kolom komentar ya Angkernya sendiri ini Di dalam ini Ada gulungan Ini pengantar dari sini ke sini Jadi ini Angker atau gulungan rotor Istilah tekniknya Jadi gulungan rotor ini Meneruskan Ini Sehingga ini bisa berputar Untuk prinsip kerja dari Gulungan ini Silahkan di Browsing atau searching di Google Karena Secara teknik Secara teknik Secara perhitungan Saya belum begitu paham Hukum apa yang berlagu di sini Oke selanjutnya adalah Unit Ini pendingin Kipas pendingin ya Kipas pendingin biasa Jadi ini adalah Kipas pendingin Selanjutnya ini adalah Bearing Atau clucker Nah ini adalah Poros dari Stator Nah poros Stator ini Dia berbentuk Roda gigi Jadi dia Diteruskan Kesini Sebenarnya ini Putarannya tinggi Banget Karena Untuk Mereduksi Putaran itu Dibuatlah Roda gigi Yang lebih besar Jadi ini adalah Roda gigi Yang lebih besar Jadi putar dari putaran yang tinggi Direduksi kesini Putarannya jadi Tidak begitu Kencang ya Tapi tetap bisa diatur Di sini Ini ada bearing Seperti ini Sama Ini juga bearing Untuk ini Untuk unit ini Ini tadi pengunci Ini 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 Unit Ini Unit Apa namanya ya Cak Cak Kalau bilang Cak Cuk Tulisannya CHU CHU CK Jadi seperti itu Digunakan untuk Menjepit mata bol Oke Jadi Itu saja Yang bisa Saya jelaskan Baiklah Ada yang kurang Silahkan Tulis di kolom komentar Untuk membantu Kami Menjelaskan Kepada Netizen yang lain Oke Sampai ketemu Di Video Selanjutnya Bye Jadi Ini tadi Adalah bagian Saklar Oke Kita kembali Kita Review Komponennya Dari Bawah Jadi Ini Adalah Ini Semacam Ada Kapasitor Oke Jadi Ini Adalah Ini Adalah Bearing Bearing Belakang Ada Beberapa Bearing Disini Ada Empat Bearing Oke Jadi Ini Adalah Call Atau Sikat Arang Atau Broster Nah Ini Ada Dua Ini Dan Ini Nah Broster Ini Broster Ini Fungsinya Sebagai Penerus Tegangan Dari Bagian Statis Dari Bagian Statis Itu Adalah Ini Rator Ke Rator Dari Bagian Yang Jadi Eh Kita Ulang Dari Call Atau Sekat Arang Ini Sebagai Penerus Tegangan Dari Bagian Statis Atau Stator Ke Bagian Yang Bergerak Atau Rotor Di Ini Ini Bergerak Selanjutnya Adalah Bagian Ini Gulungan Atau Stator Jadi Fungsi Stator Ini Dia Sebagai Pengantar Daya Listrik Dari Kohl Atau Karbon Beras Jadi Dia Gulungan Ini Sebagai Pengantar Dari Kabel Listrik Ke Karbon Beras Dari Karbon Beras Diteruskan Dari Dari Karbon Beras Diteruskan Ke Angker Angker Adalah Unit Rotor Nah Ini 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 Melalui Ini Apa Ini Namanya Ya Semacam Apa Ini Bagian Tau Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Ya Angker Sendiri Ini Di Dalam Ada Gulungan Ini Pengantar Dari Sini Ke Sini Jadi Ini Angker Atau Gulungan Rotor Istilah Teknik Jadi Gulungan Rotor Ini Meneruskan Ini Sehingga Ini Bisa Berputar Untuk Prinsip Kerja Dari Gulungan Ini Silahkan Di Browsing Atau Searching Di Google Karena Secara Teknik Secara Teknik Secara Kehitungan Saya Belum Begitu Paham Hukum Apa Yang Berlagu Disini Selanjutnya Adalah Unit Ini Pendingin Kipas Pendingin Biasa Jadi Ini Kipas Pendingin Selanjutnya Ini Adalah Bearing Atau Clucker Nah Ini Adalah Poros Dari Stator Nah Poros Stator Ini Dia Berbentuk Roda Gigi Jadi Dia Diteruskan Kesini Sebenarnya Ini Putarannya Tinggi Banget Karena Untuk Mereduksi Putaran Itu Dibuatlah Roda Gigi Yang Lebih Besar Jadi Ini Adalah Daging Yang Lebih Besar Jadi Putaran Yang Tinggi Direduksi Kesini Putarannya Jadi Tidak Begitu Kencang Ya Tetap Tetap Bisa Diatur Disini Ini Ada Bearing Seperti Ini Sama Ini Juga Bearing Untuk Ini Unit Ini Ini Tadi Pengunci Ini 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 Unit Ini Unit Apa Namanya Ya Cak Cak Kalau Bilang Cak Cuk Tulisannya CHU CK Jadi Seperti Itu Dibunakan Untuk Menjepit Matabor Oke Jadi Itu Saja Yang Bisa Saya Jelaskan Baiklah Ada Yang Kurang Silahkan Tulis Di kolom Komentar Untuk Membantu Kami Menjelaskan Kepada Netizen Yang Lain Oke Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Bye Sampai 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 Sampai